وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ Dosa kita ini membuat susah diri kita sendiri, membuat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana balak kepada diri kita, maka tak kala kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat balak yang ditimpakan kepada kita, apa doa yang pas, maka kisahnya seperti kisah Nabi Yunus atau Dhunun. Berdo'alah, berzikirlah dengan doanya beliau yang diabadikan di dalam surah Al-Ambiyah ayat 87, doa bagi orang-orang yang zolim kepada dirinya sendiri sehingga Allah menimpakan cobaan bencana azabnya kepada dirinya dan doa ini agar diangkat segala mara bahaya dari diri kita. Apa itu? Di dalam surah Al-Ambiyah ayat 87, kita diajarkan zikir, لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah سُبْحَانَكَ مَا سُجِئْ أَنْكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ Aku termasuk orang-orang yang zolim Sungguh aku termasuk orang-orang yang zolim Mengakui kezoliman, segera bertobat Agar Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ Mengangkat mudarat dari kita Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus AS Silakan mengamalkan أَقُلُكَوْ لِهَذَا وَأَسْتَوْفِرُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ